Pemerintah Kabupaten Lebong terus fokus dalam peningkatan pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Kabupaten Lebong. Bahkan di tahun 2022 lalu, RSUD Lebong mendapat kucuran dak untuk pembangunan gedung Nicu Picu, yang akan diresmikan dalam waktu dekat. Disampaikan pelaksana tugas Direktur RSUD Lebong, Rahman, untuk pembangunan gedung Nicu Picu saat ini sudah selesai. Tinggal lagi pihaknya akan melakukan pemasangan beberapa peralatan yang akan mendukung pelayanan di RSUD Lebong. Selain dalam peningkatan pelayanan kesehatan, RSUD Lebong juga sedang mempersiapkan akreditasi RSUD dari tipe D ke tipe C, sehingga segala aspek dalam pemenuhan peningkatan pelayanan akan segera dilengkapi. Pihak RSUD juga akan terus melakukan pembenahan manajemen, serta tenaga medis yang ada. Bahkan saat ini beberapa dokter spesialis seperti spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis sedalam, spesialis THT sudah ada di RSUD Kabupaten Lebong. Sehingga warga tidak perlu dirujuk ke RSUD lain dalam hal pelayanan kesehatan. Kita menyesuaikan dengan jadwal dari Pak Pak Tung, direcanakan hari Rabu ini. Hari Rabu ini kita akan mencim dua gedung ini. Sejauh ini untuk gedung sudah bisa digunakan untuk pelayanan? Kita per 1 Februari yang lalu sudah mulai diaktifkan gedung. Dua gedung itu sudah diaktifkan, tapi secara resmi nanti ini kan hari Rabu depan.